LA Gear, siapa yang masih ingat dengan brand sepatu ini? Yup, brand sepatu yang sempat hype di era 90-an ini namanya nggak lagi terdengar di zaman sekarang. Walaupun masih ada, namanya masih kalah dengan brand-brand sepatu lain seperti Nike, Adidas, New Balance, dan lain-lain. alias gaset terkenal ketika mereka ada di masa kejayaannya. Lalu gimana sih sejarah tentang sepatu ini? Dan bagaimana bisa sepatu yang melegenda harus jatuh bahkan sampai dinyatakan bangkrut? Kita bahas sekarang. Berawal di tahun 1978, Robert Greenberg, seorang pebisnis dari Boston, pindah ke Kalifornia. Di awal karirnya selama di Boston, dia sudah membeli, menjual, memiliki, dan mengoperasikan beragam jenis bisnis. Mulai dari tempat cukur, menjual wig, impor jam antik, dan menjualnya dengan harga lebih mahal, perusahaan jeans bahkan sampai perusahaan menjual alat cukur elektronik. Di Kalifornia pun, dia masih sama seperti itu. Masih mencoba berbagai jenis bisnis dan usaha. Usaha pertamanya di Kalifornia adalah toko penjualan dan rental sepatu roda bernama Good Times Incorporation. Karena pada tahun 80-an awal, olahraga sepatu roda sedang banyak digemari. Tapi, di saat penjualan sepatu roda mulai menurun, dia balik lagi ke kebiasaannya, yaitu berpindah ke bisnis baru. Dan kali ini, bisnis barunya adalah tali sepatu bergambar. Usaha tali sepatu bergambar ini pun sempat membuatnya untung besar, di mana, Robert yang selalu mencoba untuk memanfaatkan kesempatan dari tren yang ada, memutuskan untuk membeli lisensi dari Universal Studios seharga 10 ribu dolar demi bisa mencetak gambar E.T., film alien yang viral di masanya, di tali sepatu yang Robert produksi. Alhasil, dalam 3 bulan, dia bisa menjual tali sepatu dengan keuntungan lebih dari 3 juta dolar. Pada tahun yang sama, di tahun 1982, dia membuka bisnis toko pakaian wanita di Melrose Avenue di Los Angeles, California, yang menjual pakaian, sepatu, dan aksesoris bermerek. Robert lalu melakukan sayembara kepada warga Los Angeles untuk memberi nama toko retailnya itu, dan nama yang menang adalah L.A. Gier. Melihat olahraga aerobik dan fitness yang sedang ngetran di tahun 1980-an, dan kepopuleran sepatu olahraga Reebok yang simple pada saat itu, lagi-lagi, Robert memanfaatkan kesempatan ini untuk memutuskan mengimpor sneakers canvas yang mirip dengan sepatu Reebok dan mencetak logo L.A. Gier pada sneakers tersebut. Menambahkan nama brandnya sendiri ke produk yang sedang populer saat ini, menjadi taktik bisnis yang sering Robert lakukan. Sehingga, Robert bisa merilis sepatu dengan nama brandnya sendiri. Sepatu olahraga L.A. Gier dirilis ke publik tahun 1985, dan penjualan L.A. Gier yang tadinya 200 ribu dolar di awal tahun meningkat jauh menjadi 1,8 juta USD di akhir tahun. Obses si Robert terhadap sneakers dimulai dari sini. L.A. Gier aerobik untuk memproduksi produk yang lebih beragam. Hingga pada akhir 80-an, L.A. Gier semakin mengembangkan sayapnya dengan menawarkan lebih banyak produk sneakers dan pakaian olahraga kasual untuk pria, wanita, dan anak-anak. Di tahun yang sama, penjualan perusahaan tersebut naik sebesar 200% dan tahun berikutnya kembali naik menjadi 2 kali lipat. Di tahun-tahun berikutnya, portal berita seperti Business Week, The Los Angeles Times, dan The Wall Street Journal menyebutkan bahwa L.A. Gier merupakan salah satu perusahaan kecil Amerika terbaik dengan saham yang paling baik di New York Stock Exchange selama beberapa tahun terakhir. Lalu, di tahun 1990, nilai penjualan L.A. Gier mencapai puncaknya, yaitu senilai 818,8 juta USD, yang membuat nilai sahamnya di pasar sepatu Amerika Serikat pun mencapai puncaknya di angka 11,8%. Hal ini menjadikan L.A. Gier ada di peringkat ketiga setelah Nike dan Reebok sebagai sepatu paling laris di Amerika selama satu dekade terakhir. Pertumbuhan L.A. Gier ini memang benar-benar gila. Mereka melakukan penjualan dengan mendistribusikan sepatunya lebih banyak daripada brand sneakers lain di department store. Walaupun begitu, kemampuan L.A. Gier untuk mempertahankan bisnisnya pun jadi perdebatan banyak orang. Banyak orang skeptis yang beranggapan kalau penjualan produk L.A. Gier di toko olahraga nggak cukup buat bisnis mereka bisa bertahan. Meskipun, banyak ahli marketing yang memuji strategi unik L.A. Gier itu. Robert, sang founder, pernah sesumbar di suatu interview dengan percaya diri mengatakan kalau bisnis L.A. Gier bakalan baik-baik aja. Selain karena mereka diperingkat ketiga sepatu dengan penjualan terbanyak, image brand serta kepercayaan pelanggan mereka terus berkembang setiap harinya. Dilihat dari beberapa tahun yang sukses itu, kita bisa menilai kalau cara marketing dan desain sepatu L.A. Gier jelas berbeda dari para pesaingnya yang fokus mengembangkan teknologi untuk mendukung performa olahraga dan desain yang inovatif juga estetis. Contohnya seperti Nike Air Jordan. Desainnya yang inovatif dan unik dikembangkan dengan seksama agar dapat menunjang performa olahraga basket di mana sepatu ini diperuntukkan. Selain itu, promo marketingnya pun menunjukkan kalau Air Jordan punya peran di culture olahraganya. Berbeda dengan Robert dan L.A. Gier-nya yang sering mendatangi pameran dagang buat mempelajari desain dan strategi marketing saingannya agar bisa ditiru dan diaplikasikan ke brandnya sendiri. Menurut Robert, kerjasama dengan selebriti dan atlet jadi investasi besar untuk L.A. Gier. Musisi yang mereka ajak kerjasama pun nggak main-main. Mulai dari Paula Abdul, Daniel Carlisley, sampai Michael Jackson. Sedangkan dari kalangan atlet ada Karl Maloney, Joe Montana, Hakem Olajuwon, dan Wayne Gretzky. Sayangnya, pada tahun yang sama di akhir 1990, L.A. Gier mulai melakukan kesalahan yang krusial. Kerjasama dengan bintang basket Karim Abdul Jabbar gagal total, gara-gara Jabbar yang sudah pensiun waktu itu. Dia bukan lagi atlet muda yang masih berkembang seperti atlet lainnya, di mana kesalahan ini pun terjadi di lapangan. Di TV nasional, seorang pebasket kampus dari Market University hampir mengalami cedera ketika sepatu L.A. Gier yang dipakainya lepas dari kakinya. Padahal pada saat itu, L.A. Gier baru saja merilis sneakers basketnya beberapa tahun lalu, dan publikasi negatif media yang seperti itu tentu saja bakal benar-benar merusak reputasi perusahaan yang masih berkembang. Faktor lain yang bikin L.A. Gier hancur adalah overproduksi yang dilakukan untuk menunjang strategi marketing mereka yang sebelumnya sudah kita bahas. Kejenuhan pasar dengan produk L.A. Gier tentu perlahan membuat mereka tidak lagi dimenati oleh para pembelinya. Belum lagi banyaknya produk mereka membuat eksklusivitas sepatu mereka ini hilang, alias jadi sepatu pasaran. Dari banyaknya faktor yang menyebabkan L.A. Gier hancur, faktor yang dianggap paling berpengaruh adalah kerjasamanya dengan King of Hope, Michael Jackson. Ada yang menyebutkan kontrak mereka dengan Michael Jackson bernilai sebesar 20 juta USD selama 2 tahun, mengalahkan kontrak 18 juta dolar selama 7 tahun yang diambil Michael Jordan bersama Nike. Wow! Walaupun 20 juta dolar itu sudah lebih dari 1 per 5 budget marketing tahunan L.A. Gier, mereka tetap ngotot dan yakin kalau mereka harus bekerjasama dengan Michael Jackson untuk mendongkrak performa penjualan mereka. Dan Michael Jackson pun setuju. Salah satu isi dari kontrak itu mengharuskan Jackson memakai pakaian dan sepatu L.A. Gier di video klip, konser, dan juga cover album terbarunya. Sayangnya, album itu nggak pernah rilis dan sneakers Billie Jean hasil kerjasama L.A. Gier dan Michael Jackson itu gagal total. Kegagalan dari investasi besar-besaran ini makin memperburuk keadaan L.A. Gier yang saat itu sudah terpuruk. Alhasil mereka pun menuntut Michael Jackson sebesar 46 juta dolar atas kerugian karena Michael yang gagal memenuhi kontraknya. Michael pun menuntut balik L.A. Gier sebesar 44 juta dolar dengan tuduhan penipuan dan pelanggaran kontrak. Walaupun kedua tuntutan tersebut akhirnya diselesaikan secara private di luar pengadilan, tapi hal itu nggak bisa menyelamatkan L.A. Gier dari keruntuhan. Di tahun 1991 dan 1992, L.A. Gier kembali mendapatkan tuntutan dari dua saingannya. Yang pertama, Nike. Tuntutan Nike berisi bahwa L.A. Gier seri kata full sneakers yang sering diiklankan bersama Karl Maloney melanggar hak paten spring moderator teknologinya Nike. Lalu, Reebok melayangkan tuntutan yang kedua berisi bahwa L.A. Gier regulator melanggar hak paten teknologi Reebok PAM. Hasilnya, L.A. Gier harus membayar lisensi teknologi dari dua pesaing sneakers-nya ini agar mereka bisa terus menjual sepatu mereka sendiri. L.A. Gier mengalami kerugian sebesar 66,2 juta dolar yang membuat mereka gagal membayar pinjaman bank mereka. Untuk mengurangi tekanan dari regulasi bank, L.A. Gier menyetujui investasi sebesar 100 juta dolar dari Trefoil Capital Investor yang sebagai gantinya mendapatkan 34 persen saham L.A. Gier. Namun yang terjadi, mereka malah gagal membayar dividen Trefoil selama tiga kuartal berturut-turut. Alhasil, Trefoil semakin banyak diberi kontrol terhadap L.A. Gier. Hingga pada akhir 1992, Robert Greenberg dan putranya dipaksa keluar dari L.A. Gier. Mereka kemudian menemukan perusahaan sepatu bernama Skechers yang juga sering dituduh mencuri teknologi sneakers dari pesaingnya. Di tahun yang sama, L.A. Gier merilis sneaker baru dengan sole yang menyala bernama L.A. Light. Sneakers itu pun sempat sangat populer sampai terjual lebih dari 100 juta pasang dengan harga 50 dolar perpasangnya. Tapi, walaupun sneakers ini sukses besar, itu semua masih belum cukup untuk membuat kondisi L.A. Gier stabil. Walaupun Trefoil sesang investor punya reputasi sebagai penyelamat perusahaan yang sedang terpuruk, tapi berbagai cara yang mereka lakukan untuk menyelamatkan L.A. Gier tidak pernah membuahkan hasil. Selama enam tahun, mereka sempat mengganti tiga tim kepemimpinan, termasuk dengan mantan marketing eksekutifnya Ribob. Sampai akhirnya di tahun 1997, Trefoil menyerah dan menjual saham seharga 100 juta dolar mereka hanya dengan 228 ribu dolar. Terima kasih telah menonton! L.A. Gier sempat melakukan kerjasama dengan Rapper 3 untuk proyek sneakers Liquid Golf L.L.L.I. di mana ada satu fakta menarik yang jarang diketahui tentang kerjasama ini, yaitu tiga hanya melakukan redesain sneakers Billie Jean Michael Jackson sebelumnya. Hmm, menarik ya? Namun, mau bagaimanapun brand sepatu ini berkembang sekarang, nama L.A. Gier akan selalu dikenang oleh generasi lama, sebagai salah satu brand sepatu legend yang sempat menjadi tren pada masanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.